Halo selamat sore ini hari Sabtu kemarin aku sudah bikin vlog makan sambal setan sekarang aku mau menunjukkan ke teman-teman bikin nasi goreng gila ala Rida gitu jadi abisnya kalau kita makan nasi goreng gila di sana ada sosis ada berbagai macam daging ada ayam ada sapi ada bakso bakso ikan kayak-kayak gitu tapi kebetulan aku disini mau bikin nasi goreng gila yang berbeda karena aku tidak suka so kurang begitu suka sosis kurang begitu suka daging sapi jadi aku ganti daging-dagingnya menjadi seafood ada udang ada cumi ini adalah seafood favoritku aku sebenarnya suka kepiting juga tapi kepiting mahal jadi kita pakai ini aja bahan-bahan yang lain adalah ini ada nasi goreng masih sosnya dan nasi ini nasi bekas kemarin karena kalau ada kalau mau bikin nasi goreng kata ibuku di kampung lebih enak itu pakai nasi sisa kemarin karena nasinya udah agak enggak kering-kering gitu tapi kalau teman-teman mau bikin nasi dari resmi juga makapah ini ada lagi em telur yang sudah aku goreng dan aku hancurkan kalau orang Jawa bisa sembalik terus ini bahan-bahan yang utamanya ada bawang putih bawang merah karena aku suka petai tapi aku enggak suka cengkol aku pakenya petai informasi buat teman-teman kalau mau buat teman-teman yang suka petai apalagi kalau suka dibakan mentah atau setengah matang pastikan kita eh belah jadi dua petainya karena pengalaman pengalaman pribadi aku suka makan petai mentah dan ternyata di dalamnya itu ada lap ulatnya kasihan kan nggak enak terus karena aku suka pedas aku tambahin satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas banyak banget pada aku tadi minta tolong mbakku suruh nyapin 5 cabe dikasihnya 11 Buat teman-teman yang nonton vlogku minggu kemarin yang makan semangka pakai cabe nih aku kan juga bikin sambal terasi tuh nanti nasi gorengnya aku tambahin sambal terasi juga biar pedasnya lebih kita mau mulai masak dulu ya biasanya juga banyak yang masak nasi goreng itu pakai mentega tapi karena aku nggak punya mentega jadi pakai minyak goreng tunggu disitu apa mennya goreng dulu ya oke apinya udah nyala kita masukin minyaknya Hai dikit aja aku nggak begitu suka yang berminyak banget jadi dikit aja teman-teman mungkin kalian ngira ini keter banget ya ini barusan aku goreng telur dulu jadi kelihatannya kotor badan ini bekas telur aku suka masak cuman kalau masak yang aneh-aneh nggak bisa masak-masak yang sederhana kayak yayang goreng tempe goreng tahu gitu-gitu aku aku bisa lah kita masukin bumbunya dulu ya bawang putihnya kita masukin bawang merahnya kita masukin cabainya nih botong-botong dulu nih cabainya kalau teman-teman nggak suka pedas jangan banyak-banyak ini nanti perutnya sakit tapi kalau sudah biasa kayak aku suka yang pedas-pedas nggak apa-apa pas cabainya ada sebelah pagi baru aku masukin ini dia daun bawang sama petenya baunya udah nyenget banget kalau kalian sekarang ada di kelilingku cabainya nyenget banget mau dilihat cinc-cincisi mungkin cinc-cincisi boleh sekarang kita masukin udang macem-macem minyak kalau teman-teman nggak suka seafood alergi seafood mau pakai ayam juga boleh kalau kalau pegetarian mau pakai bermacam-macam sayur juga nggak papa tergantung kalian aja maunya gimana warnanya juga sudah bagus teman-teman kelihatannya cantik banget ayo kamera sini lagi tuh warnanya sudah bagus banget warna-warni dia untuk bumbu tambahannya aku sih cuma kasih garam sama sedikit masak sama sedikit penyedap rasa kalau teman-teman enggak mau penyedap rasa juga nggak papa dikasih udah sedikit aja atau enggak sama sekali juga Sorry udangnya udah 90% matang cuminya juga udah 60% matang kita masukin nasi goreng nasinya ya nih nasinya masuk ini aku tambahin sambal ku yang kemarin terus nih Hai jadi karena sambal ku kemarin sudah pakai trasi aku enggak tambahin trasi di sini takutnya eh 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 baunya nyelet banget temen-temen tapi enak perlu di perlu temen-temen ketahui aku bikin nasi goreng kayak gini bukan untuk di vlog aja tapi ini adalah nasi goreng favoritku kalau aku pingin nasi goreng atau ada nasi sisa lebih pasti aku buat nasi goreng seperti ini tapi enggak sel enggak melulu aku kasih udang sama ee cumi kalau ada cuman kalau cuman punya telur ya aku kasih telur aja nggak pasang tapi cabai pasti ada maksudnya banyak Hai sekarang telurnya kita masukin ya teman-teman lumbunya udah rasa telurnya kita masukin tambahin garam secukupnya Hai kurang deh biar enak hai 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 I hope ya io hai Hai di nggak N有 nek tám lesa Gmail avaitiin eh hai 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 i a itu hai 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 Shakuhin hai 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 hoang meg tagetau ahih kita cobain dulu ya tapi garamnya sembah krasinya bumbu-bumbulannya udah pas udah matang nih gampang kan oh iya bentar dulu ya ini dia teman-teman karena aku suka bawang goreng jadi aku tambahin bawang goreng dan biar aku tambahin juga ini ada sayur hijau bayam biar sehat biar ada serat-seratnya gitu ini kan sudah sayurnya gak harus dimasak matang jadi aku matiin aja apinya kita masak sendiri dia teman-teman kalau gak suka bayam atau mau ganti ke sayur yang lainnya juga gak apa-apa tuh cantik tuh warnanya cantik banget nih cantik banget nih teman-teman tuh kan jadi sayurnya gak harus dimasak dicampur sama nasinya aja dia udah masak sendiri pakai piring ini aja ya ini piringnya bersih tadi piring bekas nasinya ini dia nasi goreng gila pedas ala rida gampang kan cara buatnya gak sulit aku cobain dulu ya masak panas wow pedas pedas banget enak enak banget lah pokoknya karena aku cuma bisa pasang vlog cuma 15 menit jadi session masak nasi gorengnya selesai dulu habis ini tupi continue session didang makan nasi goreng gila pedas ala gue tapi ini enak banget kok beneran udah